Keinformasi lainnya pemirsa, Pesta Demokrasi Pemilu 17 April 2019 menjadi hari bahagia bagi seorang ibu di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sang ibu melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nur Sandinesia. Inilah Nur Sandinesia, seorang bayi perempuan yang lahir tepat di hari pemilu Rabu 17 April kemarin. Bayi dari pasangan Afrizal dan Rita Purnama ini lahir dengan berat badan 3,6 kg dan panjang 48 cm di rumah Bersalin Bunda, Jalan Bukit Ambacang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kelahiran Neysia yang merupakan anak ketiga ini sangat ditunggu-tunggu karena sang ibu mengharapkan seorang anak perempuan. Rita mengaku sengaja memberi nama bayinya dengan Nur Sandinesia karena terinspirasi dari pasangan Sandiaga Uno dan Nur Asia. Sedangkan Neysia adalah singkatan dari Indonesia. Hari bersejarah Indonesia, beri nama Nur Sandinesia. Beliau memberi nama Nur Sandinesia, yang katanya adalah cahaya kebahagiaan dalam perubahan Indonesia. Berharap pada hari bersejarah Indonesia. Meski tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena menjalani persalinan, Rita berharap siapapun presiden yang terpilih bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, UYUSI Kumbang, AINews melaporkan.